Seorang jamaah haji asal Nganjuk dikabarkan meninggal dunia di Megas saat berada di dalam hotel saat hendak sholat asar, diduga akibat sakit dan serangan jantung. Samiran, 64 tahun warga kelurahan Bogo, Kecamatan Nganjuk Kota, salah satu jamaah haji dikabarkan meninggal dunia pada hari Jumat 24 Juni 2022. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, Afif Fauzi, menurutnya Samiran meninggal dunia saat berada di dalam hotel. Saat itu Samiran sudah sholat duhur dan tidur di dalam kamar hotel. Saat hendak sholat asar dibangunkan oleh temannya, namun Samiran diketahui sudah meninggal dunia. Informasi, berita duka bahwa salah satu jamaah kita meninggal dunia di Tanah Suci, di Makkah. Sesuai dengan laporan yang kita terima dari Ketua Kota, bahwa beliau meninggalnya itu pada hari Jumat. Dan beliau juga masih mengikuti sholat Jumat di masjid terdekat dengan hotel. Setelah pulang dari Jumatan, beliau juga masih makan siang bersama dengan teman-teman. Dan setelah itu juga masih bercanda juga dengan teman-teman. Setelah itu beliau beristirahat masuk ke dalam kamar. Dan sampai waktu sholat asar dibangunkan, beliau sudah dalam kondisi tidak ada. Secara umum, jamaah lainnya dikabarkan dalam kondisi sehat dan diharapkan bisa menjalankan haji dengan sempurna.